Jangan gampang-gampang mensyirikkan orang lain, ini perlu ilmu, wahai hamba Allah. Jangan ini, karena akhir zaman ini kan ada orang dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik, kok gampang banget syirik itu. Dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik, syirik itu ada rambu-rambunya. Mengadakan ulang tahun, siapa mengatakan mengadakan ulang tahun syirik? Dari mana? Mengadakan ulang tahun syirik tidak menyekutukan, Allah tidak menyembah Tuhan. Ini kan mengikuti gayanya orang di luar, yang mengikuti gaya mungkin caranya. Kalau orang mengingat hari kelahirannya, Nabi mengingat hari kelahirannya kok. Ini hari kelahiranku, hari Senin, Nabi menyebutnya. Menyebut kelahiran bukan sebuah kesalahan, yang perlu dirubah adalah caranya. Kalau ada anak-anak muda yang mungkin tidak belajar di tempat yang mulia, Lihat kalau ulang tahunnya akan ngaco, ada mabuk, ada disko-disco dan sebagainya. Kalau Anda beda, ulang tahun anakku adalah bagi-bagi duit 100 ribu orang satu kampung. Itu boleh, nasi makan yang enak, begitu. Bangun pondok, ngirim 5 miliar, itu sah demi kelahiran. Itu sah, siapa yang melarang? Jadi jangan sampai ini dikatakan seri lain, kelihatannya Anda salah berguru juga bisa-bisa. Ulang tahun bukan sebuah kesyirikan. Akan tapi boleh dibanding adalah caranya. Caranya dan kalau bisa sekalian tanggalnya. Kembalikan kepada tanggal hijriyah, biar anak Anda mengetahui bahwasannya dia itu adalah punya kehidupan hijriyah. Sebab hukum agama semua dihubungkan dengan tahun-tahun hijriyah, Ramadan hijriyah. Ada apa puasa Januari? Tidak ada. Tapi jangan mencaci urusan tanggal. Akan tapi kita ingin kembali mendekatkan anak kita kepada bulan-bulan hijriyah. Karena disitulah ada hukumannya. Ada hukum-hukumnya. Puasa putih bukan pertengahan bulan Januari, tapi pertengahan bulan Raja. Ya kan begitu, bulan-bulan Saban. Pertengahan bulan itu adalah puasa putih. Kemudian buah bulan. Jadi semua hukum haji. Haji tidak ada bulan Februari. Haji di bulan haji. Makanya ulang tahunnya sudah mulai dirubah. Bukan sebuah kesyirikan, wahai penanya yang soleha. Seperti penanya ini adalah orang yang semangat beragama. Tapi betul. Semangat beragama kalau tidak diimbangi dengan berguru di tempat yang benar. Maka muncul menteri orang-orang congkak beragama. Dikit-dikit salah kau syirikon raka. Itu menjadi tersiksa dalam hidupnya. Yang perlu kami ingatkan. Anda kalau mendengar berita penyirikan, Anda harus waspada. Sebab menuduh orang mencuri adalah dosa. Menuduh orang berjudi dosa. Menuduh orang melakukan zina dosa gede. Menuduh orang menyekutukan Allah jauh lebih gede dari itu semuanya. Anda harus faham. Jangan gampang-gampang mensyirikan orang lain. Ini perlu ilmu, wahai hamba Allah. Jangan ini. Karena akhir zaman ini kan ada orang dikit-dikit syirik. Dikit-dikit syirik. Kok gampang banget syirik itu? Seperti kacang goreng itu. Gampang dikit-dikit syirik. Dikit-dikit syirik. Syirik itu ada rambu-rambunya. Maka baca buku-bukunya para ulam-ulam sebenarnya Ibn Hajar. Tentang ilam biqatil Islam. Apa sih menjadikan orang keluar dari iman? Itu kan ada rambu-rambunya. Tidak gampang mengatakan fulan syirik, fulan murtad, fulan kafir dan sebagainya. Bahkan ada bertawasul dikatakan syirik. Nah ini kan kacau banget. Seluruh Indonesia syirik semuanya gara-gara bertawasul. Tawasulnya benar-benar. Ada tawasul yang salah. Masalah ini kan perlu dijelaskan. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton!